Banyak dari kita sewaktu ditanya apa yang diinginkan dalam hidup ini menjawab Ingin sukses dan kaya raya Menjadi sukses itu tidak salah, bahkan harus Karena Tuhan ingin kita hidup maksimal mengupayakan talenta yang diberikan Tetapi, menjadi sukses hanya untuk keinginan menjadi kaya, ini yang perlu kita bahas Kekayaan identik dengan kekuasaan, dihormati, dihargai, dan sebagainya Oleh karenanya, setiap orang pasti ingin menjadi kaya dan berusaha untuk menjadi kaya Mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang kekayaan Amsal 23 ayat 4-5 berkata Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya Tinggalkan niatmu ini Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali Ternyata ayat di atas melarang kita untuk ingin menjadi kaya Dan memerintahkan kita untuk membuang jauh-jauh niat tersebut Dengan demikian, apakah Tuhan melarang dan tidak mau umatnya menjadi kaya? Satu hal yang harus kita percaya Kalau Tuhan mau mati di kayu salib untuk menebus dosa dan memulihkan kita Hal ini yang Yesus katakan bahwa ia datang untuk memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan Yohanas fasal 10 ayat 10 Sesungguhnya, Tuhan sudah menyediakan kekayaan bagi umatnya Tetapi, sebaliknya, orang-orang yang ingin cepat menjadi kaya dan bersusah payah untuk mendapatkannya Seringkali jatuh ke dalam dosa atau menjauh dan meninggalkan Tuhan Hal ini terjadi karena fokusnya bukan lagi kepada Tuhan Segala cara akan dilakukan termasuk cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Menjadi kaya adalah anugerah Tuhan Bahkan tidak hanya kaya dalam materi Tetapi kaya dalam segala hal Amsal 10 ayat 22 berkata Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya Susah payah tidak akan menambahinya Sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan berkat yang berlimpah-limpah bagi anak-anaknya Yang mau setia dan taat kepadanya Sudara Kekayaan adalah bonus dari kesetiaan kita Memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan Dengan benar dan tetap berpegang pada firmannya Oleh sebab itu Setialah dalam melakukan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada kita Dengan tekun dan benar Karena firman Tuhan dalam lukas 16 ayat 10 berkata Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Dia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Oleh sebab itu Jangan kita bermimpi menjadi kaya mendadak Apakah itu karena mendapatkan loteri Menang judi Atau bahkan mengharapkan warisan Karena firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 11 berkata Harta yang cepat diperoleh akan berkurang Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit Menjadi kaya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya